Terima kasih telah menonton Paul Pogba menuai sorotan setelah pertandingan Perancis vs Jerman di laga grup F Euro 2020. Gelendang Perancis itu membuat heboh ketika menyikirkan minuman pre-ocollo yang ada di depannya saat sesi jumpa Pers, Rabu 16 Juni 2021 waktu setempat. Tampak dalam video yang viral di media sosial, pemain yang juga memilah Manchester United tersebut menurunkan minuman beer Heineken dari atas meja. Padahal minuman Heineken tersebut merupakan salah satu sponsor dari Euro 2020. Saat menurunkan minuman beer Heineken tersebut, Pogba tidak mengeluarkan kata-kata apapun, namun Pogba memberi isyarat tidak suka. Tindakan yang dilakukan oleh Paul Pogba ini diduga karena ia merupakan seorang musuh. Uniknya, Paul Pogba hanya menyikirkan minuman beer Heineken tersebut, di mana di depan mejanya juga tersedia minuman lainnya, yakni Coca-Cola dan air putih. Aksi ini menjadi sorotan kedua setelah apa yang dilakukan oleh seorang Cristiano Ronaldo Mega Bintang Portugal. Dia juga melakukan aksi yang serupa pada sesi jumpa Pers pasca Laga Portugal melawan Hungaria beberapa waktu lalu. Bedanya, Cristiano Ronaldo memilih untuk menyikirkan minuman bersoda yang juga menjadi sponsor di Euro 2020. Minumlah air mineral, bukan Coke atau Cola, ujar Ronald Dume seberi mengangkat botol air mineral. Terima kasih telah menonton!